Nasionalisme tanpa keadalan sosial adalah nihilisme kebangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas ada beberapa pilar penting yang harus kita perhatikan pada mosi perdebatan kali ini dewan juri yang terhormat yang pertama gerakan sosial dan yang kedua tentang identitas saya menjelaskan, saya memaparkan ataupun mengoptik mosi perdebatan ini karena yuridis filosofis dan solusi dan saya akan memberikan solusi konkret untuk permasalahan mosi perdebatan kali ini dewan juri yang terhormat dari gerakan sosial, gerakan sosial yang dimaksud disini adalah bentuk petisi, demokrasi, edukasi, dan literasi pada berbasis komunitas yang dimana pada dasarnya permasalahan fundamental di Indonesia itu bukan pada kelas ekonomi dewan juri yang terhormat saya lansir suku di Indonesia pada saat ini sebanyak 1340 ini menurut BPS pada tahun 2010 34 provinsi yang ada di Indonesia 6 agama dan lebih dari 1100 bahasa di Indonesia itu sendiri jadi pada dasarnya permasalahan fundamental yang kita hadapi itu berkaitan dengan identitas yang dimana identitas termasuk disini adalah gender, etnis, dan lain sebagainya maka dari itu kami menolak ataupun kontra terhadap mosi perdebatan kali ini yang kami akan membahas bagaimana gerakan-gerakan sosial seharusnya itu dipermasalahkan itu adalah berbasis identitas dewan juri yang terhormat dengan 1340 suku di Indonesia dan 6 agama serta 34 provinsi di Indonesia untuk menyatukan itu semua itu bukanlah hal yang mudah perlu perannya pemerintah dalam menyatukan berbagai etnis di Indonesia karena pada dasarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia dari zaman dahulu dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang adalah diskriminasi yang belum terselesaikan dewan juri yang terhormat belum adanya kasus-kasus yang sangat tegas untuk penindak pelaku diskriminasi dewan juri yang terhormat nah menurut kompas.com bawasannya 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 pemerintah belum serius tangani kasus diskriminasi ras di Indonesia dan aliansi mahasiswa menilai aksi intimidasi dan diskriminasi ras dan suku terhadap mahasiswa di Jawa Surabaya, Jawa Timur bukan kasus pertama kali dewan juri yang terhormat dan banyaknya kasus serupa bahkan kasus ini hanya terselesaikan dengan hanya minta maaf tanpa menindak lanjuti para pelaku diskriminasi itu sendiri dewan juri yang terhormat disini kami memberikan solusi yang konkret dalam mengatasi permasalahan-permasalahan diskriminasi Indonesia karena pada dasarnya kelas ekonomi itu belum merupakan permasalahan fundamental di Indonesia saat ini dan kami memberikan solusi yang konkret dalam permasalahan ini ialah dengan secara legislatif pemerintah membuatkan bagaimana peraturan perundang-undangan untuk menindak lanjuti ataupun bisa kita katakan dengan bahasa awam untuk memenjarakan para pelaku diskriminasi dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk menjerahkan para pelaku-pelaku diskriminasi jika permasalahan ini tidak teratasi dewan juri yang terhormat maka Indonesia bahkan terpecelabelah yang dimana slogan Bineka Tunggal Ika dan Pancasila lebih diutamakan identitas daripada kelas ekonomi yang pertama ketuhan yang maesah kemanusiaan yang adil dan beradab keadilan sosial serta keadilan sosial itu merupakan suatu identitas bukan dari kalangan ekonomi semboyan Indonesia Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu itu adalah kasus-kasus dari identitas bukan dari kelas ekonomi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih